Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh, saya ulang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas, yang satu harus sholat asar, padahal matahari sudah tenggelam. Makanya di antara fakai unik itu begini, saya ulang lagi fakai unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbak Mun, Mbak Mun saya ini kopasus. Kadang latihan itu sampai waktu juhur habis. Saya harus bagaimana? Janya Mbak Mun itu unik. Sebenarnya saya ingin menghasilkan sholat. Saya ingin menghasilkan niat jamaah atau kodok. Sehingga cerita, orang ini diskusi sama saya. Karena ini ya alim, pernah mau. Kenapa kosor tidak boleh? Karena kosor itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu, orang yang latihan di kopasus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia kosor itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia kodok itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat, ekstrim mana? Merubah sama menindah. Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamaah takdim, tapi jamaah takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji pekih itu penting. Kalau jamaah takhir itu salah-salah sidik itu rapati popo. Kenapa? Kan mirip duhur kodok. Kalau jamaah takhir kan takhir. Tapi kalau jamaah takdim asar kok di waktu duhur ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim. Karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang, ya memang tadi. Kajian-kajian fektih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, seolah-olah lagi, tapi ini seolah lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika khaji itu kata Imam Shafi'i, Lissafar. Karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah gak boleh jamak. Karena kawasannya gak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik gak? Yalin nusuk, sehingga orang Mekah pun yang khaji ya boleh jamak. Karena alasan jamaknya karena nusuk. Karena khaji, bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak. Memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan, masak kok. Nah semuanya ada orang-orang yang ngawur kan, resepsi jamak. Ribet. Wih resepsi duit utangan, kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah pertanyaannya, jamak itu masih gampang. Karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau kosor. Karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Bahamun pesannya, Nak kwerah mesti bener. Jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak kosor. Juga tidak jamak takdir. Karena kosor dan kosor ini kan merubah bentuk sholat. Kan ekstrim. Jamak takdir juga ekstrim. Karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takdir kan biasa. Kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Tidak ini saya cerita. Jadi fekeh itu bagi ahlinya. Itu memang punya konsekuensi-konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya. Bagaimana hukumnya penyembelian niwat mesin. Ya ripet kan. Bagaimana nyembelah dari belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelah dari belakang itu. Ya hukumnya tetap boleh. Asal hulkum dan marik itu terpotong. Tapi pertanyaannya. Jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu. Karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis. Setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus. Mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini. Potensi sudah berstatus. Mati. Makanya. Kalau misalnya menyebelah dengan belakang. Wah kita langsung mati. Itu tetap ada doh-toh. Dalam bahasa fakir dokter. Dia terkaget. Begitu. Ada doh-toh. Karena tidak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya. Bangka. Jadi orang yang pengkaji-pengkaji fakir itu ya seperti itu. Bangka itu yang ditekuni. Tapi kita-kita sebagai orang awam ya tadi. Makanya ada pertanyaan orang-orang saya pernah ditanya itu ya bingung. Kalau ada orang mati oplosan misalnya. Ini kan datang sholat enggak. Ya datang sholat kan dia orang mu'min. Saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andekan tokoh yang mati. Kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fakir itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngerti kan gini. Ada orang undang Nabi Rasulullah saya mohon nyolati ini. Nabi tanya. Punya utang enggak? Punya. Nabi saya enggak mohon nyolati majid yang punya utang. Terus ada sobat datang ya Rasulullah utang itu tak ambil oleh kami. Berarti dia sudah enggak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya. Utang itu hal yang boleh. Saya ulangi utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-extrem itu? Tapi ketika Nabi mau kundur itu ngerti kan gini. Ini PR ya bagi UMM ini PR ya. Nabi sebelum kundur bilang gini. Sallu ala shohibikum. Cung saya enggak nyolati ini tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi. Dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan enggak benar. Misalnya pas dugem mati. Pas oplosan mati. Itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati. Karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati uang mati oplosan. Kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah. Tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru. Yaitu janazah tul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah. Yairah rektor lah. Satpam-satpam tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati enggak benar. Itu sebaiknya tokoh-tokohnya enggak ikut nyolati. Tapi awamunna seorang kebanyakan ikut sholat. Jadi fakta itu agak jenis. Karena tadi ketika tokoh ini nyolati pertanyaannya bedanya apa. Yang mati ini medjit atau mati oplosan. Karena sama-sama semua orang nyolati. Kan enggak ada sanksi sosial. Tapi ketika enggak disolatkan sama sekali. Wah lebih parah lagi. Ini ada janazah tul muslim. Tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi. Ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur. Jangan seandak nyolati. Tapi sholu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi. Orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati oplosan. Orang mati secara enggak benar. Itu asal dia muslim tetap wajib disolati. Karena sholat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa. Ketika mati di kafani. Dimandikan disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh. Pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan. Kan sebab matinya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh. Apalagi misalnya kita ketua ulama. Pernah terkenal wali. Wah keren. Mati oplosan disolati wali. Kan ribet kan. Nanti yang ribet malekatnya. Itu yang enggak kata bahak. Saya pernah baca kitab itu yang repot malekatnya. Itu ada yang bilang gini. Orang yang punya hutang. Itu pasti nanti fisapnya berat. Diaudit malekat sampai bisa nyawur hutangnya. Sementara malekat kena konstitusi. Kalau nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali nabi berdoa. Itu harus dituruti malekat. Tidak boleh doanya nabi tidak dituruti malekat. Sementara aturan islam juga harus dituruti. Bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nasib dunia Pak Haris kan. Ah enggak ternyata. Tidak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris juga sampai nangis. Tidak ngefek. Malekat tidak itu. Tidak. Sudah. Tapi kalau nabi yang berdoa kan harus dituruti. Ini masalahnya kan itu. Nah kalau dituruti berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra. Karena punya hutang. Nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali. Wali sampai Allah makhlil lahu. Doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada nge-repot oleh malekat. Sudah lah wali-wali ini enggak usah ikut. Nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang enggak jelas ini. Sehingga kan malekat kan santai aja kalau mau nyeksa. Nah tapi kan sudah didoain. Tidak ngefek. Karena doanya orang-orang enggak penting. Itu ada di sara muslim itu. Di sara muslim dibap ketika nabi inginkan. Babu qawli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Saluh ala sahibikum. Jadi belajar fukih itu asik. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak ilmu ini hina. Terus nanti takutnya lagi ilmu fukih itu direduksi sosial. Misalnya gini. Pepe Wong Cili. Orang melihatnya ini karena yang oplosan Wong Cili. Om Larat. Terhadisolati. Jajal bupati yang disolati. Mereka amplopi gede-gede. Kan seruwek. Kalau dianalisis itu kan seruwek. Makanya kenapa saya harus ngomong fukih. Semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial. Kalau semuanya didudukkan sosial. Kan sentimennya sentimen sosial. Ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cili. Karena tadi. Kalau mong suga kan pakai whisky yang mahal. Yang insya Allah enggak mati kan gitu. Yang mati kan ya omur ke pertos. Macem-macem gitu kan. Artinya ini kalau enggak diterangkan secara fukih. Kiyai-kiyai yang enggak datang dikira masalah. Sosial kan. OPP salam terpilih era gede. Terus enggak datang kan. Terus jadi ribet. Ya makanya ini. Apa. Lewat pengajian ini. Supaya sampaian lebih tahu ya. Bahwa khazianat islam. Ini kata beberapa ulama. Ka'fatal lindas. Maksudnya ini semuanya. Sehingga Allah akan mentakdirkan. Kajian islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IIN, Marak, di Indonesia. UMM, Universitas, NU. Banyak. Karena agama ini ka'fatal lindas. Tidak miliknya orang Arab. Tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia. Itu orang Indonesia. Orang Afrika. Ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari. Itu asokul kutub bagda kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam Asobyanda. Orang Arab mengakui. Kalau kita paling sokai itu Bukhari. Mekah Medina pun mengakui. Kalau kita paling sokai Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu. Aptos itu mengikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawah. Ini orang Persia. Nah ini yang belum ada orang Malang ini. Tinggal PR. Ya seharusnya semikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.